skip-skip di edit nih gue tekan starter bensinya habis guys soalnya tanky nya no gue buka ya assalamualaikum salam pes pangebol salam treng-treng-treng-treng udah kali ini gue mau apa mau membahas tentang remote ini bukan P12 ya ini CR7 remote nya CR7 jadi mau ngebahas tentang perkabelan tapi kalau masalahnya CR7 P12 itu sama kabel-kabelnya warah-warahnya sama semua tapi ada yang spesial jadi kalau posisi masuk gigi itu motor di starter gak mau dipake starter remote juga gak mau di starter itu gak mau jadi apa sih namanya anti-jig look gitu kan soalnya gini ya posisi misalkan lagi standar 1 nih kayak gini ya atau standar 2 posisi masuk gigi terus kita gak sengaja kita lagi nongkrong remote nya kepencet gitu kan nah otomatis pespanya gimana loncat kan pespanya gimana caranya biar gak loncat gitu kan nah gue bahas disini sekarang oke sebenernya ini pespa banyak ini pasang remote pasang lampu dim segala macem upgrade speedometer wah banyak ini pespa apa tuh jok pasang elektrik jok jadi pertama ya yang mau gue bahas jangan lupa ngopi bro ngopi dulu oke ngopi dulu apa mantap nah dari nol lagi ya dari awal lagi nih perhatikan jangan di skip jangan di skip kita mulai dari warna abu-abu dulu nih warna abu-abu nih warna abu ya dia masuk ke warna kontak yang hijau strip merah yang disini nih yang di kontak ini nih hijau strip merah itu kan diputus ya disambung kesini ya yang kabel body ke belakang dan yang hijau strip merah ini mana masih yang hijau strip merah masih hijau strip merah ke warna pink jadi yang warna pink ke hijau strip merah kunjung kontak kesini dan yang warna abu hijau strip merah yang ke body oke nah perhatikan terus yang kabel starter gue nih ya starter warna putih warna putih ini warna putih ke kunci putih ini ke kabel kontak putih ya yang warna putih polos nih ini sambungin kesini oke sistem-sistem jumper kayak gitu tuh terus yang warna ini putih strip hijau ini kan satu ke banding starter yang di belakang ya banding starter atau relay starter dan gue cangkok gini gue cangkokin ke warna biru ini buat starter ya starter oke buat ke starter nih kesini nih oke dicangkok jadi yang didari bendik kesini nih yang bendik kan warna merah nah dia ke tombol starter satu terus dicangkok ke ini oke terus warna apa warna kuning ke lampu sen ya lampu sen yang arus jangan ke yang masa yang arus dua-duanya tuh yang warna kuning terus apa lagi terus apa lagi nih oh ini nih kita bahas yang kesebelah sininya oke yang dari bendik nah yang dari bendik nih bendik starter oke ini dari bendik yang warna kuning nih yang warna kuning kan tadi ke kabel warna merah tuh yang depan depan dasi nah yang warna hijau kan ini posisi ke masa nah yang warna hijau nih disini gue gak sambungin langsung kesini ya gue sambunginnya kesini nih nih gue sambungin kesini yang warna hijau tadi ini kan kabel buat soket yang pelampung apa sih oleh samping oleh samping ya oleh samping tapi kan ini oleh sampingnya udah gak pisah jadi ini gak kepake nih yang warna hitam setiap merah sama hitam nah terus yang warna hijau ini gue jumper langsung gue sambungin ke bendik starter oke ke bendik starter dan ini ke sweet neutral nah jadi kayak gini gue cobain ya gue cobain dulu ini posisi lagi ini ya lagi apa sih neutral biar lebih jelas siya ya cekan ya ini oke biar lebih jelas fungsi ya ini buka ya buka ini mana alarm oke ya maaf ya maaf ini buat starter starter ini kuncinya ini ini ya tapi kalau masuk gigi sini ini posisi masuk gigi ini gue masukin tuh ya gue masukin gue starter ya gak mau dia cuma lampu strobonya doang oke gak mau dia gue elektronya lagi nih misalkan ini kita lupa lupa ngontak ini lupa ya kita lupa buat itu alarm kalau diselah juga yang bikin keren ini ya ada lampu strobonya guys kalau mau starter nih perhatikan ntar dulu ada asap rokok perhatikan ini video gak bakal gue skip-skip di edit nih gue tekan starter bensinya habis guys soalnya tanknya gue buka ya oke keren gak oke oke jadi kayak gitu doang simple simple pokoknya ya terus bang gimana kalau gue gak ada apa namanya bug bug sweet yang gak ada netralnya udah rusak kesana ya otomatisnya harus dibeliin ya gimana gak kalian gak mau beli ya lu bikin aja disini nih posisi netral aja disini nih soket nih buat kemasa disini bikin aja disini nih lu mau lu bor kesini nih buat pelat kesini nih ya bebas cuma yang penting posisi netral aja yang hidup soalnya bahayanya gini kalau posisi motor standar 1 kayak gini atau standar 2 kan PSP standar 2 juga dia mah napak tuh kayak yang si merah yang napak terus kalau kita lagi nongkrong terus ada yang mainin gigi terus kita gak tau terus remote-nya kepencet sendiri otomatis ini jeglak sendiri apa sih jeglak kebahasan mental serangan ya mental sendiri kan aduh udah mau dicat rapi-rapi udah direstorasi jatuh lecet dah PSP oke pokoknya perkabalan segitu aja ya pokoknya kalian pelan-pelan aja dengerin gua ngoceh tadi tuh pas di perkabalan pas ngoceh ya nah ini mau ajan bisa kalian jangan lupa ngopi dulu ya kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like share and subscribe tolong terus bespang lembur salam thank you thank you thank you Terima kasih.